Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bro Masih bersama Gunawan Sejati Melanjutkan Membahas rumput Sekarang bagian kedua Nah buat teman-teman yang belum Lihat part 1 atau bagian 1 Sebaiknya lihat dulu part 1 Karena disitu ada 10 jenis rumput Yang biasa saya berikan kepada kelinci Nah di bagian 2 ini Atau di part 2 Akan saya tunjukkan sekitar 8 8 jenis rumput Yang tentu saja berbeda dengan part 1 Dan rumput ini Juga sering saya berikan kepada kelinci Dan juga ada di sekitar halaman Rumah saya Ya masih di halaman rumah Ini rumah saya tuh Oke Langsung saja teman-teman Yang pertama ini Rumput yang biasa saya berikan Jenisnya seperti ini Nah Bisa dilihat di close up daunnya Nah ini Daunnya seperti Daun bayam ini Seperti daun bayam Oke Kemudian batangnya Atau pohonnya ini panjang Kemudian disini Di ruasnya ada daun Begitu ya Kalau kita runut dari bawah Nih Ada ruas Ada daun Kemudian panjang Sat lagi Ada ruas lagi Ada daun Kemudian bunganya nih Teman-teman Bunganya merah gini nih Apa Pink ya Apa merah muda ini Ya pokoknya ginilah Pink tua atau merah Tua atau merah Ajalah Nah bunganya seperti ini Nah ini rumput ini Menjalar teman-teman Menjalar Tapi tidak terlalu panjang Sekitar setengah meter lah ya 50 sentian Nih Kalau saya Menyebutnya ini Rumput Desember Kenapa saya sebut rumput Desember Karena Ini Baru tumbuh Bulan Desember Atau musim hujan Nah ketika kemarau Kemarin ini Tidak ada teman-teman Pada mati nih Begitu turun hujan Kebetulan bulan Desember Kemarin Saya kasih nama aja Ini rumput Desember Kenapa saya kasih rumput Desember Ya karena saya tidak tahu Namanya Nah buat teman-teman Yang tahu namanya Rumput ini rumput apa Silahkan komen Dan mungkin di berbagai daerah Bisa saja beda namanya Oke Itu yang pertama ya Yang ke satu Nah sekarang yang kedua Teman-teman Di sini Yuk Nah ini yang kedua Teman-teman Ini Kalau saya Khususnya orang Sunda Menyebutnya ini Rumput Jampang Ya Rumput Jampang Nah Ini rumput Jampang Ini ciri khasnya Bunganya Seperti ini nih Ya Bunganya Atau buahnya Mungkin di dalamnya itu Ada biji ya Ini Jampang Kelinci juga Sangat suka ini Dimakan habis Dengan batang-batang ini Dengan batang-batangnya Kelinci sangat suka Jadi ini yang kedua Jadi ini yang kedua Rumput Jampang Teman-teman Oke Sekarang yang ketiga Nah Ini teman-teman Yang ketiga adalah Ini bayam Jenis bayam ini Mungkin Bayam liar ya Bayam liar Tapi bukan bayam duri ini Ini Sebetulnya ya Enak sih Mirip dengan bayam biasa Bayam cabut Atau bayam Yang sering dikonsumsi Cuman jarang Orang makan ini Bayam ini Tapi biasa tumbuh Gitu udah Di pekarangan Di halaman Rumah Ya seperti ini Oke Sudah Tiga ya Sekarang yang keempat Ini Wah sebelah sana Sebelah sana Yang keempat Nah ini teman-teman Ini yang keempat Rumput jenis ini Saya tidak tahu namanya Rumput apa Ini mungkin masih muda Dan belum ada kembangnya Atau belum ada bunganya Ini Hampir mirip Dengan yang ini Ya daunnya Tapi ini lebih besar Daunnya Kalau ini kecil Ya Jadi kalau ini kan Sudah Sudah saya bahas Di Part 1 Ya Di video kemarin Ini sudah dibahas Nah Kalau Nah ini juga Sudah dibahas Ini sudah dibahas Ini yang belum Ya Jadi yang keempat Ini Silahkan teman-teman Komen lah Namanya ini rumput apa Yang keempat Sekarang yang kelima Ini teman-teman Yang kelima Rumput apakah Gerangan yang terjadi Saya tidak tahu Namanya ini teman-teman Rumput ini Seperti rumput Seperti bayam juga Tinggi Dan ini Sepertinya nanti Akan ada kembangnya Ini masih muda Sepertinya Ini sangat suka Teman-teman Nah Karena apa Ini lembut Batangnya ini Batangnya ini Pohonnya ini Lembut Dan banyak Mengadung air Kelinggi Sangat suka Silahkanlah Komen Barangkali teman-teman Tahu namanya Ini masih di sekitar Halaman rumah Teman-teman Halaman rumah saya Itu rumah saya Dekat tuh Paling sekitar 10 meter Oke Yang kelima Yang kelima ya Sekarang yang ke enam Ini Nah Rumput jenis ini Teman-teman Yang biasa saya berikan Kepada kelinci Ini yang ke enam Ini kalau saya Orang Sunda Menyebutnya ini Calingcing Ya Calingcing Pagah kancing Ini biasa Saya makan dulu Kalau waktu muda Waktu kecil Suka ngerit kambing Suka saya makan ini Dan rasanya Segar Asam Kecut Asam ya Calingcing ini Ini bunganya Kayak gini nih Ini bunganya Ini yang ke enam ya Oke Yang ke tujuh Ini yang ke tujuh Ini seperti pohon jagung Agak tinggi dia Seperti pohon jagung Tapi bukan Ini tidak tahu namanya nih Rumput apa Ini kelinci juga suka Mirip odot Tapi kalau odot Daunnya agak tebal Dan lebar ya Kalau ini Kecil Kemudian panjang Oke Yang ke tujuh ini Yang ke delapan Nah yang ke delapan Ini Malah di pinggir rumah Betul ini Ini rumput Ini rumput Kencana bungu Rumput kencana bungu Teman-teman Ini bisa dilihat bunganya Awas pak wisma Manju-manju Sini Nah ini kencana bungu Ciri unik Ciri utamanya adalah Ini kembang Rumput Ini bunganya berwarna ungu Kalau dilihat lebih seksama Ini ada Ada buah Buah ini Dan ini kalau dimasukkan ke dalam air Nanti akan ngebeletuk ini Kalau saudara-saudara di Jawa Tengah Jawa Timur Katanya menyebutnya ini apa Rumput peletekan Rumput peletekan Karena Buahnya ini Kalau dimasukkan ke dalam air Akan berbunyi peletek Begitu Ya pecah Atau Meledak Gitu ya Bukan meledak Apa Ya pecah lah Berbunyi peletek Jadi peletekan Ya Ini yang ke delapan ya Yang tertahir Yang terakhir Nah Delapan rumput Yang Biasa saya berikan Rumput liar tentunya Yang biasa saya berikan kepada kelinci Dan ini saya tidak kemana-mana Hanya di halaman rumah Ya kan Ini halaman rumah Ini halaman rumahnya Pak Wismo Gitu Mungkin untuk patiga Itu akan saya buatkan Videonya Setelah ini Dan mungkin rumput yang Agak susah gitu Maksudnya tidak ada di sekitar halaman Mungkin agak jauh lah Ke pinggir kali sana Oke Sekian saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati